Selamat malam Kami mau menikmati hadiratmu ya Tuhan Kami mau menikmati perjumpaan yang indah dengan engkau ya Tuhan Bahwa kami semakin dekat kepadamu Ini hati kami ya Tuhan Sungguh hanya mau menyembahmu Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Biar segala pujian hormat syukur kami Kami naikkan hanya untuk kemuliaan Amin Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya dan diberkati Sama-sama kita katakan Amin Akasih Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih 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 telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Kata dengan iman di hadapan Tuhan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi imanku Bersepakat percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu Sama-sama kita katakan ku tidak akan menyerah Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Suruh tubuh Dalam kegambangmu Ini iman kami Tuhan kami berkata Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi imanku Bersepakat percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu Yes Halunya Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi imanku 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 Dan sanggup mengenapi imanku Sepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu terima kemenangan bersama Yesus kau sanggup melakukan perkara yang luar biasa bersaya kau punya Tuhan Yesus yang besar dia olayak untuk ditinggikan dibuliakan Terima kasih telah menonton Yesus yang terima kasih telah menonton Yesus yang terima kasih telah menonton Yesus Haleluya, Haleluya bagi anak tombahan Haleluya, Haleluya caranya menegukan Setiap lidah suku bangsa semua maklum dan murah Berikan glori, berikan hormat, berikan pujian bagi anak tombahan Sama-sama angkat tinggi-tinggi tanganku buat Tuhan Yesus Haleluya, Haleluya bagi anak tombahan Haleluya, Oh Haleluya caranya menegukan Setiap lidah suku bangsa semua maklum dan pulau Berikan glori, berikan glori, berikan hormat, berikan pujian bagi anak tombahan Haleluya, Haleluya bagi anak tombahan Haleluya, Haleluya caranya menegukan Setiap lidah suku bangsa semua maklum dan pulau Berikan glori, berikan glori, berikan hormat, berikan pujian bagi anak tombahan Katakan beri pujian Beri pujian bagi anak tombahan Beri pujian bagi anak tombahan Kami beri pujian bagi anak tombahan Kami beri pujian bagi anak tombahan Glori, glori, glori bagi Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Kami boleh Ibadah pada malam hari Melalui worship night ini biar Hati kami boleh dibukakan Pikiran kami boleh disucikan, dipersihkan dan diluruskan Supaya apa yang terjadi kemarin yang lalu Yang telah melukai hati Tuhan Melukai sesama kami Tuhan Ampuni kami Sebagaimana kami juga mengampuni Dan kami mau berbuah Dan kami mau meninggalkan Segala kejahatan itu Dan dosa itu Beri kekuatan kepada kami Pagari kami Lindungi kami Dari kuasa si jahat Supaya kami tetap Di hadapan Tuhan Dan tetap berkenan Memberkati setiap umatmu Dimanapun mereka berada Tuhan Yang mungkin mereka sakit Mereka dalam pergumulan Mereka sendirian Mereka putus asa Mereka dalam kekurangan Bahkan mungkin mereka di dalam Perjalanan di rumah Di pekerjaan Maupun di Tahanan Tuhan Memberkati Memberi kekuatan hikmat Marifat penghiburan Kesegaran Kesembuhan Demi nama Tuhan Yesus Menjaga semua Keluarga Kami masing-masing Haleluya Amen Shalom Puji Tuhan Soalnya dikasih Tuhan Kalau kita melihat Hari-hari seperti ini Banyak orang Kebingungan untuk Membayar angsuran Mobil Angsuran rumah Dan mungkin Yang lainnya Juga Tetapi Pernahkah kita Berfikir Nanti Tuhan Memberikan kepada kita Rumah di surga Lantainya permata Temboknya emas Tidak ada Debu Tidak ada penyakit Dan itu Kekal Jutaan Berjuta-juta Terus tidak ada Akhirnya Kita tidak perlu Membayar angsuran Kita tidak perlu Membayar uang muka Kita tidak perlu Ditage Dan Biaya hidup berapa Untuk penerangan Untuk kehidupan kita Yang kekal itu Bukan 100 tahun Tapi Sungguh selama-lamanya Berapa Biayanya Pernahkah Kita berfikir Seperti itu Belum Tubuh kita nanti Dengan tubuh Kemuliaan Yang dirubah Kita tidak sakit Berapa biaya Yang harus kita keluarkan Itulah namanya Kasih karunia Allah Bukan hanya Kita disediakan Rumah saja Di surga Tempat yang mewah Maksudnya Ya mulia Tetapi Kita di bumi pun Masih dipelihara Kita ambil Keputusan salah Tuhan tetap tolong Kita tercepit Tuhan buka jalan Tetapi Kita cuma hanya Datang di gereja Kita cuma hanya Beribadah Tetapi Ada yang lebih Daripada itu Oleh karena itu Saudara Hari ini Kita di dalam satu tema Victory in his grace Artinya Kemenangan ada di dalam Kasih karunia Allah Bukan kekuatan kita Kita tetap perlu Berjalan bersama Dengan Tuhan Kita tetap Perubayar harga Namun semua kemenangan Datang daripada Tuhan Kalau kita melihat Simpson Dia kuat Tetapi dia tidak mampu Untuk mengalahkan Serigala begitu Banyak sekali Mengikatnya dua-dua Ekornya dengan Dikasih obor Tidak mungkin Tetapi ketika Roh Tuhan itu Membuat mungkin Sedangkan kekuatan Simpson itu Untuk beribadi Tidak ada Itulah Saudara kasih karunia Allah Kalau Tuhan Bekerja dalam hidup kita Pasti ada sesuatu Yang akan terjadi dalam hidup kita Sungguh luar biasa Oleh karena itu Jangan pernah tinggalkan Kasih karunia Allah Pertumbuhlah Dalam kasih karunia Allah Kepada kasih karunia Oleh karena itu Poin yang pertama Dari kasih karunia Kepada kasih karunia Yohanes pasal 1 ayat 15 Sampai dengan 18 Yohanes memberi kesaksian Tentang dia Dan berseru katanya Inilah dia Yang ku maksud Ketika aku berkata Kemudian daripada aku Akan datang dia Yang telah mendalui aku Sebab dia telah ada Sebelum aku Karena dari kepenuhannya Kita semua telah menerima Kasih karunia Demi Kasih karunia Sebab hukum Torah Diberikan oleh Musa Tetapi Kasih karunia Dan kebenaran datang Oleh Yesus Kristus Tidak seorang pun Yang pernah melihat Allah Tetapi Anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Soalnya yang dikasih Tuhan Itulah Kita bicara tentang Kasih karunia Kita menerima Keselamatan daripada Tuhan Bukan hanya Keselamatan Tapi kita Disediakan Tempat di surga Yang mulia Kita dikirim Diberikan Penolong yang lain Roh kudus Itu bukan Sembarangan Belum lagi Malekat Tuhan Juga ada Roh kudus Jauh diatas Malekat Tetapi Tuhan Juga Kirimkan penolong Kepada kita 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 terus ditolong Oleh Tuhan Belum Juga kita Ditonton Dari visi Kepada visi Diberi kekuatan Diberikan Ferman Allah Sebagaimana Bangsa Israel Yang dipelihara Diberimana Itulah juga Gambaran Disamping kita Diberikan Pemberian makanan Kita juga Diberikan Ferman Allah Yang bisa Menghidupkan Roh kita Ketika Roh kita Hidup Ada sesuatu Yang bisa Kita lakukan Di luar Dari kemampuan Kita yang biasa Perlu Roh kita Ini hidup Saudara Jangan cuma Kita menghidupi Jiwa Tubuh kita Tapi Roh kita Perlu Makanan Ferman Allah Kalau kita Orang dewasa Dewasa rohani Kita harus Makanan-makanan Keras Bukan lagi Bobor Tetapi Kita perlu Untuk melatih Roh kita Iman kita Soalnya dikasih Tuhan Kalau kita Lihat dalam Kitab Roma 16 ayat 20 Semoga Allah Sumber damai Sejatera Segera Akan menghancurkan Iblis Di bawah Kakimu Kasih karunia Yesus Tuhan kita Menyertai kamu Luar biasa Sumber Segala Kasih karunia Dari Allah Ketika Ketika turun Kepada kita Semuanya Apa yang dikatakan Paulus Kepada Jemaat Roma Jemaat Roma Kita tahu Sekali Banyak orang Orang Yahudi Di tempat Situ Yang intelektual Yang pandai-pandai Dan tempat Pusat Pemerintahan Dikatakan Sumber Kasih karunia Dari Allah Berarti Allah Itu adalah Sumber Kasih karunia Jika Ada pada kita Iblis Itu pun Saudara Akan Ditaruh Di bawah Kaki Kita Sudah Pernah Kejadian Itu Iblis Sudah Diancurkan Di bawah Kaki Daripada Yesus Kristus Tetapi Belum Di bawah Kaki Kita Dia Dia Masih Berkeliaran Seperti Singa Walaupun Bukan Singa Benar Tapi Seperti Saudara Nah Itu yang Membuat Kita Harus Waspada Kita Tetap Harus Berjaga-jaga Kita Harus Kuat Dan Kalau Boleh Kita Tetap Harus Bersatu Sama-sama Supaya Kita Saling Menguatkannya Percayalah Ketika Roh Allah Bekerja Iblis Akan Di bawah Kaki Kita Selama Roh Allah Itu Tidak Bekerja Saudara Kita Hanya Bekerja Kita Akan Dibawa Kekuatan Kuasa Daripada Si Iblis Kita Perlu Roh Allah Bekerja Itu Sumber Kasih Karunia Allah Yang Besar Harus Ada Bada Kita Siapa Yang Bisa Mengalahkan Iblis Dia Adalah Malaikat Yang Jatuh Malaikat Pemberontak Pengkhianat Dia Telah Di Ocean Dari Surga Ketika Terjadi Antara Mikael Panglima Perang Malaikat Melawan Iblis Beserta Dengan Pengikut Pengikutnya Kemudian Iblis Tidak Mendapatkan Tempat Lagi Di Surga Dia Dibuang Di Bumi Karena Tidak Lagi Menang Saudara Sehingga Tidak Adalah Pendakwa Yang Bisa Mendakwa Kita Kepada Allah Seperti Yaakob Ayub Bukan Yaakob Ayub Bagaimana Iblis Datang Kepada Tuhan Dan Mendakwa Akhirnya Juga Ayub Diizinkan Oleh Allah Sehingga Dia mengalami Cobaan Itu Tetapi Sekarang Tidak Karena Iblis Tidak Ada Tempat Disitu Dan Sekarang Saudara Kita Inilah Jamannya Kasih Karunia Namun Kasih Kasih Karunia Bukan Berarti Kita Dodok Diam Segala Sesuatu Kita Anggap Kasih Karunia Kita Juga Perlu Bekerja Keras Ketika Kita Bekerja Keras Kita Berhasil Itu Juga Kasih Karunia Karena Banyak Orang Kerja Keras Juga Tidak Berhasil Belum Tentu Berhasil Ada Yang Berhasil Berarti Tuhan Menyertai Kita Tapi Kita Tetap Perlu Saudara Jangan Cuma Mengadalkan Kasih Karunia Terus Kita Tidak Melakukan Apa Apa Jadi Kita Kalau Sudah Dapat Kasih Karunia Keselamatan Jangan Cuma Diam Kita Harus Meningkat Supaya Kita Minta Roh Kudus Menonton Kita Kita Harus Tahu Bahwa Mereka Akan Melayani Kita Kita Minta Visi Melalui Ferman Ferman Yang Diberikan Supaya Kita Tahu Step Step Hidup Kita Kedepan Baik Di Adalah Sumber Kasih Karunia Kita Lihat Dulu 1 Petrus Pasal 5 Ayat 10 Dan Allah Sumber Segala Kasih Karunia Yang Telah Memanggil Kamu Dalam Kristus Kemudian Kemuliaannya Yang Kekal Akan Melengkapi Satu Menegukan Dua Menguatkan Tiga Mengokokan Kamu Empat Sesudah Kamu Menderita Seketika Lamanya Melengkapi Menegukan Menguatkan Mengokokan Melengkapi Menegukan Menguatkan Mengokokan Kasih Karunia Allah Melengkapi Kita Menegukan Kita Menguatkan Kita Mengokokan Kita Jadi kita Diperlengkapi Kita Akan Juga Saudara Ditekukan Kita Akan Dikuatkan Dan Kokoh Sebagaimana Tuhan Pernah Bicara Kepada Petrus Ketika Masih Bernama Simon Diberi Nama Petrus Karena Apa Karena Di atas Nama Petrus Itulah Tuhan Ingin Mendirikan Jemaatnya Yang Kokoh Bukan Hanya Kokoh Diperlengkapi Dahulu Ditekukan Dikuatkan Dikuatkan Dan Menjadi Kokoh Ada Empat Proses Saudara Bukan Berarti Kita Cuma Percaya Dapat Kasih Karunia Allah Kita Harus Mengejar Sebagaimana Murid-murid Yesus Dia Dodo Diam Mereka Berpuasa Akhirnya Ruh Kudus Dicurakan Mereka Pelayanan Mereka Kerja Mereka Tuhan Membuka Mereka Yaitu Dari Pintu-pintu Penjara Dari Belenggu-belenggu Mereka Dikasih Visi Ketempat Ini Ketempat Itu Sungguh Luar Biasa Mereka Diperlengkapi Mereka Juga Ditekukan Mereka Juga Dikuatkan Ketika Mengalami Penderitaan Mengalami Penganiayaan Dan Mereka Tetap Koko Itulah Gereja Dari Kasih Karunia Kepada Kasih Karunia Kita Lihat Poin Yang Kedua Supaya Kita Lebih Mengerti Mengenal Yesus Kristus Tuhan Yohanes Pasal 4 Ayat 9 Sampai 15 Maka Kata Perempuan Sabar Itu Samaria Itu Kepadanya Masakan Engkau Seorang Yahudi Minta Minum Kepadaku Seorang Samaria Sebab Orang Yahudi Tidak Bergaul Dengan Orang Samaria Jawab Yesus Kepadanya Jikalau Engkau Tahu Tentang Kasih Karunia Allah Dan Siapakah Dia Yang Berkata Kepadamu Berilah Aku Minum Misaya Engkau Telah Meminta Kepadanya Dan Ia Telah Memberikan Kepadamu Air Hidup Diberikan Air Hidup Sampai Disini Dulu Saudara Ketika Yesus Meminta Minum Kepada Seorang Perempuan Samaria Perempuan Samaria Berkata Masa Kamu Orang Yahudi Minta Kepada Orang Samaria Karena Tidak Ada Pergaulan Karena Orang Samaria Dianggap Orang Yang Setengah Kafer Saudara Tetapi Yesus Katakan Jikalau Kamu Tahu Tentang Kasih Karunia Siapa Itu Yesus Itulah Kasih Karunia Terbesar Untuk Dunia Ini Maka Kau Akan Minta Dan Kau Akan Mendapatkan Air Hidup Air Hidup Luar Biasa Saudara Dikasih Tuhan Ada Beberapa Teman Saya Khususnya Satu Para Ya Para Pekerja Lagi Kumpul Ya Ada Beberapa Para Gembala Tapi Salah Satu Itu Waktu Dia Berdoa Waktu Dia Berdoa Sekitar Bulan Tujuh Ya Waktu Dia Berdoa Dia Dengar Suara Keras Sekali Ada Suara Berkata Begini Lombong Lombongmu Akan Kuisi Penuh Dengan Air Hidup Bukan Lombong Lombong Lombongmu Akan Akan Kuisi Dengan Air Hidup Dia Bingung Apa Maksudnya Ini Apa Maksudnya Lombong Lombong Apakah Itu Soal Berkat Pekerjaan Yang Lagi Susah Tetapi Tuhan Sudah Tolong Apa Dia Merenung Akhirnya Dia Tahu Setelah Dia Mengikuti Ibadah Dia Mendapatkan Ferman Seperti Air Hidup Mendapatkan Rema Rema Di Tengah Kotbah Sehingga Dia Mendapatkan Sesuatu Hikmat Rema Yang Luar Biasa Dan Dia Bercerita Kepada Saya Dan Dia Katakan Akan Banyak Orang Orang Di Gereja Yang Dipenuhi Dengan Air Hidup Lombong Lombong Hati Hati Kita Semuanya Akan Diisi Oleh Air Hidup Apa Akibatnya Itu Kita Lihat Dulu Ferman Satrusnya Ayatnya Kata Perempuan Itu Kepadanya Tuhan Engkau Tidak Punya Timba Dan Sumur Ini Amat Dalam Dari Manakah Engkau Memperoleh Air Hidup Itu Adakah Engkau Lebih Besar Daripada Bapak Kami Yaakob Yang Memberikan Sumur Ini Kepada Kami Dan Yang Telah Minum Sendiri Dari Dalamnya Ia Serta Anak Anak Dan Ternak nya Jawa Yesus Kepadanya Barang Siapa Minum Air Ini Ia Akan Haus Lagi Tetapi Barang Siapa Minum Air Yang Akan Kuberikan Kepadanya Ia Tidak Akan Haus Untuk Selama Lamanya Sebaliknya Air Yang Akan Kuberikan Kepadanya Akan Menjadi Mata Air Di Dalam Dirinya Yang Terus Memancar Sampai Kepada Hidup Yang Kekal 15 Kata Perempuan Kepadanya Tuhan Berikanlah Aku Air Itu Supaya Aku Tidak Haus Dan Tidak Usah Datang Lagi Kesini Untuk Menimba Air Dan Kita Melihat Bagaimana Perempuan Samaria Ini Akhirnya Saudara Kita Melihat Dia Telah Menimba Air Hidup Itu Dia Setelah Menimba Air Itu Air Itu Tidak Dibawa Ke Kampung Atau Ke Kotanya Tapi Dia Sendirian Seorang Diri Tanpa Membawa Air Dia pulang Dia Kembali Ke kotanya Dan Dia Membawa Orang Sekota Datang Kepada Yesus Kristus Karena Apa Karena Tuhan Telah memberikan Lubungnya Hatinya Air 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 hidup yang meluap sehingga dia tidak haus lagi dengan air yang dia tiba walaupun dia datang jauh-jauh untuk mengambil air itu dia sudah mendapatkannya tetapi dia tinggalkan dan dia pergi ke kotanya dan dia membawa orang satu kota datang kepada Yesus itulah air hidup yang luar biasa perempuan Samaria ini hanya mengenal Yesus sebagai seorang Mesias karena dengan percakapan itu perempuan berkata engkau ke Mesias Yesus berkata ya dia hanya tahu Yesus sebagai Mesias pada jam itu tapi dia bisa mendapatkan air hidup pada jam itu jam itu juga dia menjadi bagian dari kasih karunia itu dia bukan hanya menerima kasih karunia tapi dia menjadi bagian dari kasih karunia itu sehingga dia pergi ke kota dan membawa orang datang kepada Yesus Kristus seorang yang dikasih Tuhan kita mengenal Yesus bukan satu jam kita mengenal Yesus bukan satu bulan mungkin kita sudah sekian tahun kita tidak mengenal Yesus hanya sebagai Mesias kita tahu Yesus sebagai Tuhan kita tahu Yesus sebagai Tuhan sebagai Gembala sebagai Guru sebagai Allah sebagai seorang sahabat kita tahu semuanya kita telah mendapatkan kasih karunia begitu banyak pertanyaannya yang harus kita jawab apakah kita sudah menjadi bagian dari kasih karunia itu banyak orang bicara kasih karunia kasih karunia terus sehingga akhirnya saudara hidupnya cuma bicara kasih karunia tetapi dia tidak mau menjadi bagian dari kasih karunia itu perempuan ini ketika dia menerima air hidup ketika dia menerima kasih karunia Allah ketika dia mengenal Yesus Mesias air yang ditimba itu ditinggal dia menjadi bagian dari kasih karunia itu dia menjangkau orang-orang dan dibawa kepada Yesus Kristus hari ini juga sama saudara dan saya jangan cuma menanti kasih karunia terus kita bicara kasih karunia terus sebagaimana saudara lihat pelajaran hyper grace atau apa macam lah saya tidak tahu ngomongnya kasih karunia bukan salah tetapi kalau berkelebihan berbahaya contoh-contoh orang sudah diselamatkan datang di gereja tidak mau bertumbuh dia tidak mau diperlengkapi dia tidak mau ditegukan dia tidak mau dikuatkan dia tidak mau dikokokan dia cuma ngomong ya kasih karunia dia datang kepada orang lain kamu selamat gak? bukan gak keselamatan itu kasih karunia Allah dia ngomongnya cuma itu terus saja dia lupa kalau dia adalah bagian dari kasih karunia itu juga untuk orang lain jadi bukan memperdebatkan apa yang sudah diterima tetapi dia menyalurkanlah kepada orang lain supaya orang bukan mengenal Yesus sebagai Yesus saja tetapi sebagai Mesias sebagai juga Tuhan sebagai gembala sebagai guru sebagai sahabat soalnya yang dikasih Tuhan sebagai raja damai juga oleh karena itu kita perlu bertumbuh itulah yang namanya dari kasih karunia kepada kasih karunia sayangnya banyak orang-orang di gereja atau kita sendiri hanya mempersoalkan kasih karunia mempersoalkan keselamatan membuat perdebatan pertengkaran perpecahan karena dia cuma menerima kasih karunia Allah dia tidak mau menjadi bagian dari kasih karunia Allah saya telah menerima berkat dari Tuhan dia cuma cerita itu dia tidak mau menjadi bagian dari berkat itu untuk orang lain dia mungkin mendapatkan hikmat dari firman Allah dia berkata aku tahu aku ngerti tapi dia tidak mau menjadi bagian dari hikmat yang harus diberikan kepada orang lain bukankah di dalam kekristianan kita harus memuridkan haleluya kita lihat poin yang ketiga kuasa surgawi kisah rasul 14 ayat 3 Paulus dan Bernabas tinggal beberapa waktu lamanya disitu mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan menguatkan berita tentang kasih karunianya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dia menceritakan kasih karunia Allah yaitu keselamatan orang yang menceritakan tentang keselamatan itu adalah kasih karunia orang itu juga diberi kasih karunia yang lain supaya dia kuat supaya dia mampu supaya dia berhikmat supaya dia tidak kecewa bahkan disertai karunia yang lain yaitu tanda-tanda mujizat-mujizat itu juga disertakan kepada mereka hidup ini saudara kalau kita lihat saudara boleh punya uang yang begitu banyak namun kalau anak kita cacat mungkin keluarga kita ada yang sakit gak sembuh-sembuh menderita sakit sekali mungkin juga saudara kalau kita melihat kita gak punya damai punya rumah begitu banyak mewah tapi cek cok terus apa gunanya harta itu Tuhan memberikan kepada kita roh kudus bukan hanya roh kudus saja tetapi buahnya itu ada pribadinya diberikan kepada kita kita menghargai pribadi roh kudus yang menolong kita namun dampaknya itu harus ada juga banyak orang punya roh kudus tapi tidak ada dampaknya aku punya roh kudus dia tunjukkan karunianya tapi tidak ada dampak tidak ada buah kehidupan yang ada dalam hidupnya yaitu tentang kasih damai sejahtera sukacita kebaikan penguasaan diri kesetiaan dan sebagainya itu karakter kristus ketika seseorang menerima pribadi roh kudus pasti pribadi roh kudus juga akan terpancar keluar dari hidupnya ketika seseorang menerima kristus itu pribadi pasti pribadi kristus juga memancar keluar ketika seseorang menerima papa di surga pasti memancar juga karakter kasih papa kepada dunia ini kasih yang sempurna saudara jadi bukan hanya bicara kepercayaan bukan berpercaya tentang isme isme tetapi berbicara tentang kehidupan bersama Allah pribadi Allah harus ada dalam hidup kita banyak orang berkata ah gak perlu saya di gereja saya doa diberkati menjadi sombong geger arogan ngatur gereja saudara perintah ini perintah itu gak mau kalah buka gereja di sampingnya kalau pediatanya gak nurut dan sebagainya mungkin juga ada baik tetapi saya melihat disinilah letaknya pribadi itu perlu bukan soal melayani saja tetapi pribadi dan tujuannya motivasinya itu apa oleh sebab dikatakan kuasa surga turun dalam hidup kita bukan hanya karunia tetapi karakter karakter dan buah-buah itu penting sekali kita lihat terus yang keempat terakhir kekuatan dikala lemah 2 Korintus 12 ayat 9 2 Korintus pasal 12 ayat 9 tetapi tetapi jawab Tuhan kepadaku cukup lah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku apa kata Paulus dia tahu dia bisa menyembuhkan orang melalui sapu tangannya dikirim kemana-mana orang yang kerasukan setan dilepaskan orang yang sakit dia sembuh hanya sapu tangannya Paulus karena dia ada di penjara tetapi dia sendiri saudara matanya bengkak sakit sekali keluar air mata terus dia tahu ada setan utusan iblis di matanya dia melihat karena dia punya karunia dia mengusirnya tapi tidak keluar juga setan itu dia mengusir setan lain bisa dia melayani orang lain bisa melakukan musik bisa tetapi untuk dirinya dia tidak bisa itu menunjukkan bahwa bukan Paulus yang hebat tetapi Paulus diperlengkapi oleh Tuhan sehingga Paulus berdoa kepada Tuhan utusan iblis telah mengganggu aku aku sudah berdoa tetapi Tuhan berkata Paulus ketika kamu lemah kuasa ku sempurna Tuhan izinkan kelemahan itu terjadi supaya Paulus jangan merasa kuasanya dari dia jangan merasa dia menjadi sombong dia hanya cuma sebagai alat tetapi di tengah-tengah penderitaannya yang sakit dia bukan mundur pelayanan orang lain disembuhkan masa aku yang melayani tidak sembuh aku melayani orang lain diberkati masa aku yang melayani tidak diberkati ya bukan masalahnya kita sumbernya sumbernya dari alat kita cuma alatnya tetapi dikatakan ketika engkau lemah kuasa Tuhan menjadi sempurna sehingga Paulus berkata lebih baik aku hidupku artinya saudara hidup di dalam kelemahan bukan lemah imannya walaupun tubuhnya lemah tetapi dia ingin supaya kuasa Tuhan itu tetap sempurna sehingga di dalam kehidupan kita pelayanan kita jangan kalah dengan tubuh yang lemah jangan kalah dengan penyakit jangan saudara berkata penyakit aku harus sembuh dulu nanti aku malu kalau aku kotbah nyembuhkan orang aku sendiri tidak sembuh berkati orang tapi aku tidak diberkati kita bukan sumbernya pandangan-pandangan ini teologi kemakmuran yang harus kita berantas melalui pikiran kita orang lain boleh diberkati tapi bukan berarti kita harus diberkati baru orang lain dulu saudara seakan-akan kita sumbernya itu teologi kemakmuran tetapi kalau kita tahu kita bagian dari kasih karunia itu kita tahu juga saudara kekuatan dikala lemah jadi lebih baik kita hidup walaupun kita terdesak mungkin kita mengalami kekurangan yang penting kuasa Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita kisah Rasul 18 ayat 27 karena Apollos ingin menyebrang ke Akaya saudara-saudara di Ephesus mengirim surat kepada murid-murid disitu supaya mereka menyambut dia setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya orang yang dapat kasih karunia Allah bukan membicarakan kasih karunia terus bukan hanya minta hidup dalam kasih karunia tetapi dia menjadi bagian dari kasih karunia dia menjadi orang yang berguna bagi orang lain saudara-saudara melihat banyak kita melihat kasih karunia betul tapi ada yang menjadi berkelebihan ada yang sangat-sangat berkelebihan kita harus menjadi keseimbangan kita boleh dapat kasih karunia tapi kita bukan sumber kasih karunia kita boleh menjadi bagian dari kasih karunia saudara tapi kita tidak boleh menuntut lebih supaya kita harus mendapatkan hak yang sama dengan orang yang kita layani kalau kita boleh menjadi alat Tuhan itu sudah anugerah yang penting disini adalah bagaimana kita berguna bukan hanya untuk surga saja kalau untuk surga kita tak ada di gereja gereja rame tetapi apakah kita berguna juga untuk orang lain ketika kita di gereja bisa tidak melayani membuka mulut kita untuk tersenyum membuat suasana sukacita damai sejahtera ada suasana surga bukan muka muram bukan gosok sana bukan fitnah sini bukan ngomongin kejelekan orang tapi bicara tentang sesuatu yang baik mendoakan kita harus berguna bukan hanya di gereja di rumah di lingkungan kita itulah kalau surga menjadi bagian dari kasih karunia haleluya mari saya ajak saudara untuk kita duduk kepalanya kita mau berdoa terima kasih Tuhan terima kasih dimana kami sekarang boleh belajar tentang kekuatan dalam kasih karunia Tuhan seri yang ketiga ini kiranya Tuhan kami supaya tidak terjebak di dalam kasih karunia kasih karunia saja dan merasa kami adalah sumber kasih karunia sehingga kami lupa bahwa kami adalah bagian dari kasih karunia kami bisa menjadi lemah tetapi kuasamu tetap sempurna kami harus tetap berguna bagi orang lain walaupun kami lemah Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada biar kami boleh tumbuh dalam kasih karunia itu yaitu kami boleh mengenal Kristus dan kami boleh menjadi bagian dan kami menerima air hidup di dalam hati kami sehingga kami boleh membawa air hidup itu kepada banyak orang sehingga orang boleh mengenal siapa itu Yesus memberkati setiap kami hari ini supaya setiap kami Tuhan bukan berbicara bukan hanya mendoktrinkan tentang kasih karunia tetapi kami adalah bagian dari kasih karunia itu di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa haleluya amin kita pujikan satu pujian bersama-sama ku yakin kau hadir disini ku rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata disini kebenaran terjadi disini sama-sama katanya ku yakin kau hadir disini ku rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata disini kebenaran 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 terjadi disini kebenaran 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 terjadi disini ku rasakan ku rasakan ku rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata disini kebenaran kebenaran terjadi disini kebenaran kebenaran terjadi disini kebenaran kebenaran terjadi terjadi disini kebenaran mari kita berdoa syafat untuk semua gereja yang ada di sebuah dunia kita berdoa untuk semua gereja yang ada di sebuah dunia dari apa Tuhan sampai kepada umat Tuhan kira kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak supaya dimanapun mereka melayani dan berjemaat supaya gereja itu dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya dan benar untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak di surga demikian gereja dimana kami menggembalakannya dan benar untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umatmu mereka yang melayani, mereka yang aktif, mereka yang bercemaat kiranya apa yang mereka kerjakan boleh perkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan sehingga engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga kesehatan mereka iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka kebajikan kemuran selalu menyertai mereka balik dekapkan kedua tanganmu di dadam untuk menerima perkat itu mudah namun menjaga hati itu sukar oleh sebab itu firman Tuhan berkata jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan jadilah perkat dan terimalah perkat rahmat anugerah dari alam Bapak di surga di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bangkit naik surga menyediakan rumah bagi kita dan akan datang menjemput kita dan mengakimi seluruh umat manusia dan akan mengirim mengutus roh kudus kepada kita mulai hari ini sampai selama-lamanya mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya Amin Haleluya sebab kasih setiamu lebih dari hidup kebaikanmu berlimpah atasku jiwaku jiwaku meleka kepadamu Tuhan betapa ku melindungi sebab kasih setiamu Tuhan sebab kasih setiamu lebih dari hidup kebaikanmu berlimpah atasku berlimpah atasku atasku siwaku siwaku meleka kepadamu Tuhan betapa ku merindukanmu betapa ku merindukanmu betapa ku merindukanmu betapa ku merindukanmu puji nama Tuhan berlimpah atasku terima kasih setiamu 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 terima kasih setiamu